RRI Purwokerto, Radio Tangga Bencana, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Tentu semua ingin lahir sempurna, bukan? Mereka ada di tengah-tengah kita, namun semangat mereka tidak terbatas. Kami hadir memberi ruang bagi penyandang disabilitas, menggali kisah, konflik, tantangan, dan perjuangan mereka. Dalam acara Suara Difable. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di Sembatan Sore hari ini, edisi hari Senin, 15 Juni 2020. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda. Tentunya di siaran Suara Difable, RRI Purwokerto, Radio Tangga Bencana, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Dan sore hari ini, saya senang sekali karena di studio sudah hadir, ada Mas Bowo dari Pertuni Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Mas Bowo. Waalaikumsalam Mas Arya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya baik-baik. Baik-baik ya. Ini baru pertama kali kita bersuah ya Mas Bowo ya. Padahal sering sini. Sering ya, tapi ini baru pertama kali saya ketemu dengan Mas Bowo ya. Ya, dan di Sembatan Sore hari ini, insya Allah kita akan membahas topik bertahan di masa COVID-19 ya Mas Bowo ya. Kalau bicara tentang masalah COVID-19 ini, memang sangat-sangat berpengaruh terhadap semua sektor ya. Betul sekali. Ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya semua terkena efek dari COVID-19 ini ya. Dan mungkin juga termasuk Mas Bowo ya, mengalami pengaruh yang cukup signifikan dari adanya pandemi COVID-19 ini atau seperti apa Mas? Banget-banget itu. Kena sekali lagi kan saya dan teman-teman juga profesi sebagian besar di Banyu Mas ini kan sebagai terapis pijat gitu kan. Jadi, wah begitu apel, awal April itu loh, langsung drop banget ini. Awalnya kita nggak percaya, saya juga awalnya lihat berita, ah nggak percaya. Paling itu cuma di luar negeri, kemudian masuk, ah itu paling cuma orang-orang yang dari luar ke dalam gitu. Terus lama-lama, alah, paling juga, apa namanya nama Indonesia, kan negara tropis, masa sih bisa? Dibatulah bahasa Banyu Mas kan temblek, benang, usi, pekaring. Kita nggak tahu ya, tapi ternyata ini berada hampir di seluruh penjuru dunia ya. Semua negara di dunia ini kena begitu ya. Sangat mencekam, awal-awal itu luar biasa. Baik, mendengar untuk Anda juga, ya mungkin nanti ingin bergabung bersama kita. Silahkan nanti bisa bergunakan di 632-336 atau SMS WA ya, di 0811-254-0191. Mas Bowo, ada perbedaan seperti apa yang dirasakan betul oleh Mas Bowo dan juga teman-teman di Pertuni Banyu Mas setelah pandemi COVID ini? Bisa digambarkan seperti apa begitu? Ya, saya dan teman-teman yang sebagai profesi, sebagai terapis bijat kan, kebetulan juga Pertuni Banyu Mas kan buka usaha di dalam Patriot juga itu Mas. Kemudian, saya juga ditunjuk untuk mengelola di Gendis juga, di dana sosial, usaha bijat juga. Itu, ya pertama awal-awal mulai berkurang, 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 kemudian sepi, 0. Itu memang karena tutup atau memang ada himbuan dari pihak terkait ya, dinas terkait agar ditutup sementara atau seperti apa sebenarnya? Enggak, memang awal yang datang itu memang mulai berkurang dan langsung kosong Mas. Kita terpaksakan juga susah gitu kan, akhirnya kalau saya sama teman-teman bersepakat waktu itu yang di Gendis, yang di dinas sosial kita tutup dulu. Cuma yang di rumah bijat, Pak Trot, masih dibuka gitu karena memang ada beberapa teman yang memang sangat bergantung dari usaha bijat itu gitu. Jadi dibuka, tapi ya seadanya gitu. Oke, dari ada-ada beberapa total yang beraktifitas di tempat bijat yang sebelumnya ada pandemi, kemudian sekarang di masa pandemi seperti sekarang ini? Dulu waktu di Patriot itu, rumah bijat, waktu ini di Patriot, terapesnya ada 8 orang. Nah, kemudian sekarang hanya 2, yang di standby di sana hanya 2 orang gitu. Karena memang, ya maksudnya paling cuma 1 hari, cuma 1, 2 gitu. Paling hebat itu 2 udah hebat banget gitu. Kalau sebelum masa pandemi, bisa sampai berapa per hari misalnya? Rata-rata. Mas Towo sendiri bisa melayani berapa? Kalau saya pribadi paling 1 hari bisa 3 sampai 5 orang. Nah, dan teman-teman kalau di Patriot itu rata-rata 13 sampai 16 orang per hari itu. Bisa sampai segitu sih, kalau paling rame itu di atas 13 lah itu udah rame gitu ya. Tapi lumayan, segitu juga udah lumayan. Sekarang bener-bener nol dan teman-teman yang akhirnya banyak yang tidak bisa berangkat kerja di situ, akhirnya bener-bener di rumah. Berarti selama masa pandemi seperti sekarang ini, aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman pertunan apa ini? Di rumah saja atau melakukan usaha lain atau seperti apa? Ya, itu Mas. Ada yang memang semua, ya kalau mungkin kalau yang kita berbicara disabilitas itu kan ada tiga beberapa macam gitu. Ada yang Tuna Daksa ya, ada yang Tuna Netra, Tuna Rumu Wicara dan apa yang saya itu? Tuna Grahita. Nah, yang Tuna Daksa itu malah saya lihat karena mereka berkejemur di konveksi gitu kan. Malah rame ini, ada pesan APD masker gitu. APD masker. Itu malah rame teman-teman yang disabilitas Taksa itu. Nah, kita ini yang pada repotin sih. Karena Tuna Netra kan hanya bergantung ya, banyak kan bergantung dari pijat. Ada sih yang jadi guru ada gitu, tapi kan sedikit sekali gitu. Nah, yang ini nih teman-teman kita yang udah terapis ini udah. Sampai ada yang buka dua tempat itu kosong, akhirnya tutup semua itu. Begitu. Oke. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini kan otomatis teman-teman dari Pertuni, terutama yang terkait dengan masalah pijat gitu ya, atau terapis ini, tidak mendapatkan pemasukan kan seperti itu. Betul. Nah, ada perhatian dari dinosaur kaitkah atau ada bantuan dari pihak mana begitu yang selama ini diterima oleh teman-teman? Ya. Kalau awalnya, awal-awal begitu kita akan, saya bersama teman-teman di kepemurusan Pertuni Banyumas, langsung kita rembukan, mengadakan bantuan dengan kas Pertuni Banyumas sendiri awal itu. Kita mengutangkan sambil tiga setengah juta waktu itu. Ya, kecil-kecilan lah. Yang penting teman-teman bisa makan dulu lah gitu kan. Kemudian kita buat proposal, beberapa proposal. Ya, Alhamdulillah beberapa instansi seperti Bank Indonesia, BRI gitu, ikut bantu ya dalam bentuk sembako dan sebagainya. Nah, kemudian ada kemarin sih kalau dari pemerintah, dari Dinas Sosial Provinsi sempat dapat bantuan berubah sembako, terus ya ada beberapa itu sih gitu. Cuma dari kemenso sendiri, paling dari situ yang Dinas Sosial Provinsi, Pak. Oke, ya. Nah, ini kan pandemi ini kan berakibat bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari ya, sehari-hari begitu ya. Nah, tadi sudah dikatakan mendapat bantuan sembako dan sebagainya. Nah, selain itu juga mental juga ikut terpengaruh ya. Banget itu. Nah, ini sejenis apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Pertuni untuk kembali menimbulkan rasa optimis ya, bahwa badai ini pasti akan berlalu begitu. Dan nanti kehidupan akan kembali berjalan normal setelah nanti COVID-19 ini sudah hilang gitu. Nah, bagaimana untuk menguatkan teman-teman Pertuni sejenis yang dilakukan? Ya, yang jelas. Yang pertama beritanya dulu ya. Nah, kita selalu beredar kan kita punya grup WhatsApp gitu. Grupa itu selalu beredar tentang berita COVID-19 dan sebagainya itu yang kita berusaha untuk menetralkan dulu. Kalau ada yang negatif-negatif kita cut-cut dulu kalau di situ saya berusaha untuk menetralisir. Banyak juga ya? Iya, karena masukkan-masukkan. Jadi kita menemukan ketakutan-ketakutan kan gitu loh. Kemudian sekarang mulai, ini sudah mulai new normal ya. Nah, ini kita lagi berumbuk juga. Kita mau buka kembali dengan kondisi yang new normal gitu. Kondisi yang baru gitu kan. Dengan hand sanitizer, apa namanya. Pokoknya kebersihan dan kesehatan di tempat pijat itu diutamakan gitu. Sehingga pelanggan bisa kembali lagi di situ gitu ya. Protokol kesehatan lah ya. Protokol kesehatan gitu. Dan sejauh ini sudah ada rencana untuk buka kembali seperti sebelum pandemnya? Kalau yang rumah pijat selalu buka. Selalu buka ya. Yang patria itu buka. Gendis baru kemarin yang di Dinas Sosial baru setelah lebaran baru kita buka pelan-pelan. Sambil menunggu instruksi dari Bapak Bupati ini gimana nih? Sudah new normal belum. Dan pelanggan sudah mulai ada yang datang yang selama ini menggunakan jasa teman-teman? Iya, sudah mulai tapi masih sekisaran segitu mas. Oke. Masih sekisaran segitu. Dan kalau yang di Gendis ya masih lingkupan sekitar orang-orang kantor dari Dinas Sosial lah. Karena mungkin masalah itu juga masih ada rasa. Takut teman-teman gitu ya. Itu yang jadi masalah. Apalagi memang Banyumas kan belum 100% nol kasus gitu ya. Karena masih ada yang positif dan masih ada yang dirawat juga begitu ya. Itu yang jadi masalah. Baik, pendengar. Saya ingatkan kembali untuk Anda yang akan bergabung. Silahkan bisa bergunakan ya. Di 632-336 atau SMSWA 08-11-254-09-11. Oke, Mas Bowo. Kalau Mas Bowo sendiri secara pribadi ya. Di pandemi COVID-19 ini begitu ya. Aktivitas sehari-hari apa nih Mas? Kalau saya sih alhamdulillahnya saya punya beberapa usaha gitu ya. Saya di rumah ada kos-kosan gitu. Terus saya juga suka nulis, suka berkreasi. Jadi saya punya channel Youtube juga. Jadi seperti itu saya banyak baca buku, banyak buat konten. Banyak penulis sekarang. Jadi banyak di rumah lah kegiatan di rumah kita maksimalkan gitu. Berarti terkait dengan kebijakan stay at home ya atau di rumah saja. Malah justru membuat Mas Bowo jadi produktif ya. Membuat konten-konten Youtube nulis gitu ya. Ya, paling akhirnya gitu. Akhirnya otak kan selalu berjalan ya. Sekarang jadi bosen juga, bingung juga tuh kalau bosen gitu. Akhirnya tetap bekerja di rumah akhirnya. Mau, nggak mau, nggak mau gitu. Ya, seperti itu. Oke. Artinya walaupun dalam masa seperti ini ya kreativitas harus tetap jalan gitu ya. Iya, gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain, yang mungkin itu tadi yang disampaikan Mas Bowo tadi. Hanya bergantung pada usaha tadi terapis pijat itu. Sepengetahuan Mas Bowo apa aktivitas mereka selama di rumah gitu? Ya, itu sangat mengenaskan saya. Ini makanya saya, kami membutuhkan ya dukungan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah dan beberapa pihak yang terkait yang bisa membantu teman-teman saya yang lebih kasihan ini gitu. Karena mereka, karena bergantung dari itu, kemudian nggak bisa ngampang-ngapain setelah itu gitu. Jadi, mereka usaha pijat itu karena untuk makan, Mas. Jadi karena memang kalau satu hari nggak pijat aja, bingung mau makan apa gitu. Sempat kemarin ada bantuan, beberapa bantuan kan, sembako-sembako datang. Sampai tadi malam ada teman saya ya, WK saya gitu. Ini gimana ada bantuan lagi gak nih saya? Soalnya sembako banyak, tapi buat lauhnya gimana? Oke. Gitu ya. Mohon maaf Mas Bowo, saya potong. Memang salah satu pihak yang dalam tanda petik ya, kurang diperhatikan ya teman-teman disabilitas seperti ini ya. Maksudnya, bukan cuma di Banyumas ya, di beberapa kota lain pun di masa pandemi ini agak kurang diperhatikan begitu. Betul. Nah, apa yang sejujurnya ditempuh oleh pertuni begitu ya? Mungkin, apa istilahnya, mengajukan bantuan ke siapa? Atau langkah-langkah seperti apa yang dilakukan untuk menjaga agar teman-teman pertuni ini tetap mendapat bantuan lah. Atau tetap setidaknya bisa hidup begitu di masa pandemi ini. Ya, pertama masih kami tetap berusaha ya, kami tetap berusaha. Pandemi seperti sekarang ini kan jujur sebagai masyarakat juga, saya sendiri gitu ya, ketika akan belanja saja misalnya itu ada rasa-rasa takut gitu ya. Iya, pasti, pasti. Apalagi kan gak kelihatan ya, penyebaran virus COVID-19 ini kan gak kelihatan begitu ya. Cepat sekali menyebar begitu ya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Mas Bowo ya, kan pasti ada grup ya di pertuni itu, grup WA atau grup untuk diskusi begitu. Nah, apa yang sering diungkapkan begitu oleh teman-teman anggota pertuni sendiri terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini? Ya, sebagian besar sih mereka pada bercanda ya. Tapi bercanda-bercanda yang ya kadang-kadang ya saya ngerti itu hal yang mereka lakukan untuk bisa menghibur diri mereka sendiri gitu ya. Jadi saya tahu mereka sedang mengalami kepahitan, kesedihan gitu kan, ketidakmampuan itu gitu dan kadang-kadang mereka ya diungkap dengan ada yang bercanda, ada yang ya curhat juga gitu ya, ada yang ya share-share apa gitu. Karena mereka tahu kadang-kadang, ya karena itulah saya ngerti secara psikologis mereka sangat tertekan gitu kan. Gitu paling. Oke, jadi bercanda ya, bercanda tapi sebenarnya itu ya mungkin yang dirasakan oleh teman-teman gitu ya. Mau-maui ketawa aja, menertawakan penderitaan itu lebih baik daripada menangisi penderitaan gitu. Dan ternyata memang nggak cuma Pertuni Banyuma sih, semua Tuna Netra di Indonesia bahkan di dunia pun seperti merasakan hal yang sama. Ya, saya bisa merasakan itu karena ya teman-teman yang masyarakat secara umum pun dengan adanya pandemi ini juga pada mengeluh begitu ya. Mau di rumah aja tapi nanti nggak bisa dapet duit begitu, akhirnya nggak bisa beli beras begitu ya. Bahkan sampai ada teman saya udah nekat gitu, ibaratnya udah pokoknya buka aja, pokoknya ya pokoknya hidup atau mati lah gitu daripada bertahan tapi apa namanya malah nggak bisa makan gitu. Ini dia mau buka usaha pijat, tapi tetap saja kan, apa namanya tetap ada, tetap pelanggan masih ketakutan. Oke, nah kalau Mas Bowie ini kan punya aktivitas lain ya, usaha, kemudian juga youtuber juga begitu ya, penulis juga. Nah, kalau teman-teman yang lain ada juga yang seperti Mas Bow gitu, artinya tidak hanya menggantungkan usahanya di usaha terapis atau pijat ini. Ada sih sekarang, alhamdulillah sih ada yang mulai bergerak jadi youtuber juga ada, ini sebab teman saya ada Wiknyo, ada Kang Ais gitu di Bertuni juga. Mereka mulai tuh, udah lumayan tuh subscribernya gitu kan, terus kemudian ya akhirnya ada yang mulai mencari jalan gimana cara gitu ya. Mereka yang mulai berpikiran positif akhirnya mencari jalan gimana cara gitu ya, ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan ya, ya drop Mas. Karena ya, maaf aja gitu, memang kita secara intelektual gitu kan, banyak yang gak lulus SD juga Mas gitu. Jadi ya, apa ya, inilah keprihatinan saya dan kita semua gitu. Ya secara intelektual banyak yang secara pendidikan juga kurang, sehingga dalam kondisi ini justru makin drop gitu. Itu yang, apa ya, ya membutuhkan banyak dukungan dari semua pihak gitu ya. Ya, semoga dengan siaran ini nanti banyak pihak yang lebih terketuk hatinya begitu ya Mas. Yang membantu teman-teman di Bertuni ini. Nah, saya tertarik dengan aktivitas Mas Bowen ini terkait dengan penulis ya. Penulis ini memang dari dulu suka nulis atau seperti apa? Bisa digambarkan sedikitnya aktivitas penulis ini? Memang waktu saya masih bisa melihat, saya kan itu nantinya 2004 ya. Memang saya suka menulis dari kecil sampai sekolah sampai kuliah juga sempat menulis. Sering-sering ngirimin serpen juga ke majalah juga. Oh, jadi memang abunya menulis ya? Suka menulis, suka gambar, suka musik gitu. Jadi, seperti bahwa sen itu saya gak tau sih kayak suka gitu. Kemudian, sempat juga jadi penulis sendiara juga di sini RRI Prokertus sempat. 2015, sempat kemarin 2018 juga sempat menjuarai Lomba Menulis Braille tingkat Asia Pasifik sempat kemarin. Luar biasa, 2018? Iya, kemarin. Itu Asia Pasifik? Iya, Asia Pasifik jadi se-Asia Pasifik. Oh, sepertinya saingannya dari negara-negara se-Asia. Iya, gitu. Itu bisa diceritakan itu gimana prosesnya sehingga bisa terpilih jadi juara itu? Jadi, ceritanya ada sebuah kompetisi. Kompetisi internasional gitu. Sebelumnya sih nasional dulu. Sebenarnya dari nasional, dari Pertuni Pusat. Pertuni Pusat kan di Jakarta. Saya memberikan informasi ini ada ini nih, ada kompetisi ini nih, dari World Break Contest gitu yang di Jepang. Terus siapa yang mengirimin? Akhirnya saya ngirimin. Terus diseleksi dari saya Indonesia, diseleksi dulu. Ternyata ada empat orang yang dulu seleksi, kemudian diseleksi lagi, empat itu dikirimkan semua ke Jepang semua. Kemudian, ya alhamdulillah saya yang dari Indonesia saya yang terpilih. Berangkat ke Jepang? Enggak tulisannya aja. Oh, saya kira ikut berangkat ke Jepang juga. Tulisannya aja. Jadi, menulisnya ada dua. Dikirim dalam bentuk huruf braille, tau mas? Iya, iya. Huruf braille dan email. Tulisannya dikirim email juga, braille juga. Oke. Gitu. Braille-nya lewat post, terus lewat email dulu. Oke. Itu bentuk pengharganya apa itu? Saya penasaran ini, Dur. Tingkat Asia Pasang, ya artinya secara image-nya kan udah luar biasa di tingkat dunia. Kemarin sih saya dapatnya medali sama uang tunai sekitar 300 dolar. Oh, lumayan ya. 300 dolar, ya? Iya. Kalau sekarang 16 ribu, bisa ditung sendiri. Kali berapa itu? Iya. Ya, berapa sih? Sekitar-gitulah. Banyak lah. Oke. Iya, terus juga YouTuber ini. Nah, biasanya membuat konten-konten apa nih, Mas Bobo? Ini masih ngacak, makanya ini masih. Pertama, kegiatan sehari-hari. Kemudian, saya juga kan suka nciptain lagu. Buat lagu di situ juga. Jago buat lagu juga. Ya, beberapa. Gak jago banget nih. Masih acak-acakan, masih belum fokus. Makanya ini masih kacau banget channelnya. Terus, ini lagi saya bagi-bagi. Jadi, untuk tulisan, saya pisahkan channel. Terus, ada cerita misteri juga. Saya buat, gitu. Lagi saya pisah-pisah sih, gitu. Dan saya membuka kerjasama untuk teman-teman di Fabel. Yang mendengarkan, mungkin yang mau ngisi-ngisi. Atau berkaitan dengan saya. Saya sangat membuka. Dan sangat open ini. Channelnya apa nih, Mas Bowo? Ardinal Purbowo. Ardinal Purbowo. A-R-D-Y-N-A-L Purbowo. Baik, nanti saya subscribe nanti ya. Amin, amin. Makasih, makasih. Oke. Baik. Ya, silahkan mendengar. Tadi ada yang sepertinya bergabung di telepon 632-336. Tadi sempat berbunyi. Silahkan bisa dicoba kembali. Tadi saya asik ngobrol dengan Mas Bowo. Atau juga SMS WA ya, di 08-11-254-019-11. Oke, ini ada WA kembali yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Widi yang ada di Purbalingga. Selamat sore Mas Arya dan Mas Bowo. Ya, selamat sore. Tetap semangat ya Mas Bowo. Bukan cuma Mas Bowo saja yang terkena dampaknya. Tapi saya salut dengan Mas Bowo dan teman-teman. Karena bagaimanapun juga situasinya tetap bertahan. Saya harapkan tetap sabar. Karena ini sudah masuknya normal. Semoga. Aktif sekarang sekitar 70 orang untuk kepertuni Banyumas. 70 orang dan 90 persen itu dipijatkan terapis tadi? Iya. Cuma satu orang itu yang jadi guru gitu Pak Ahmadi. Eh, dua orang. Sama istrinya Bu Emma, jadi guru SLB. Yang lainnya terapis semua gitu. Terus apa tadi ya? Pihak mana yang selalu bergabung? Ya Alhamdulillah sih waktu masih, ini kondisi pas sudah ini ya? Ya sebelum dan sekarang gitu. Sebelum COVID sih Alhamdulillah ada beberapa pihak yang peduli sama kami. Mungkin sepertinya dinas sosial gitu kan. Ada Bu Triana dari SMA 1 Batu Radin. Kalau saya setiap hari Jumat itu sudah memberikan itu, apa namanya? Yang Jumat berbagi itu. Saya kasih makanan-makanan itu suka ke sana, ke Patriot Alhamdulillah waktu itu. Terus, das COVID ini ya kami buat proposal dan Alhamdulillah dibantu dari pihak-pihak seperti Bank EPRI, PRI Pusat, kemudian Bank Indonesia sempat bantu juga. Alhamdulillah terima kasih itu Pak. Bantuannya luar biasa. Terus, ada lagi dari Ibu Triana juga sempat kasih madu itu sempat kemarin itu. Kemudian dari Ginas Provinsi juga sempat sembako. Terus, dari Rita Lindo sempat kemarin. Rita Lindo. Kemudian apa ya? Pihak lain banyak. Saya lupa. Ada banyak sih sebenarnya. Tapi ya kami masih membutuhkan, masih membuka. Karena teman-teman masih butuh juga sih kondisi seperti ini kan sudah. Masih di rumah gitu dan belum bisa normal juga. Walaupun sudah mulai persiapan gitu ya. Iya. Terutama dalam masalah yaitu pengembang psikologi teman-teman. Kemudian usaha baru itu kan. Kita kan normal nih menuju nih. Nah supaya usaha-usaha pijat kami bisa dipercaya lagi gitu. Orang-orang pelanggan bisa kembali mau dipijat lagi gitu kan. Dengan sukarela. Nah itu yang kami masih membutuhkan dukungan gitu. Di pihak-pihak lain. Iya. Sebenarnya saya yakin banyak masyarakat yang ingin kembali menggunakan jasa teman-teman. Saya jadi rumah ini bosen lama-lama. Pada pegel badan. Iya. Cuma mungkin masih takut tadi ya kembali ke pandemi covid ini begitu ya. Iya. Makanan. Iya. Jujur ini selama dua bulan ini biasanya saya rutin pijat sih. Oh ya syukur. Pijat-pijat. Lelah sih. Apasihnya pijat capek atau apa begitu ya. Pernah ke itu ke patriot? Kalau ke patriot belum. Kebetulan tetangga ada. Tetangga ada yang biasa. Iya. Bisa ke patriot bisa ke gendis. Di dina sosial ada juga. Insya Allah besok lah ke sana ya. Dan memang selama dua bulan terakhir ini belum-belum pernah. Tiga bulan bahkan. Iya. Tapi memang rasanya tuh badan tuh nggak enak gitu. Tapi pemikirannya apa Mas? Maksudnya alasan yang paling terpenting masalah itu ya. Keamanan itu ya. Iya betul. Terkait himpuan pemerintah. Physical distancing ya. Tidak boleh bersentuhan begitu ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan sebenarnya itu ya. Tapi sebenarnya kalau melihat trend sekarang ini kan ya kita bersyukur. Alhamdulillah Banyumas angkanya juga semakin kesini. Ya makin menurun ya. Semoga cepat segera hilang. Nah itu harapan besar banget. Makanya bagi yang itu mohon lah. Ya kembali ya. Yang biasa langganan, biasa datang, mulai datang lagi gitu ya. Ya maksudnya gini yang terkena, yang merasa sakit gitu ya mohon jangan keluar-keluar dulu gitu. Ya betul, betul. Yang penting kalau udah pada kayak gitu sih insya Allah lah cepat sekali nih. Kembali seperti sediakal lah. Ya kadang-kadang lagi ya. Apalagi kemarin waktu momen-momen lebaran itu kan. Wah pusat perbelanjaan. Ya itu sedih melihatnya ya Mas Bowo ya. Iya makanya sih juga. Aduh gimana ini. Tapi semoga lah kita berdoa. Semoga ini cepat selesai gitu ya. Cepat selesai begitu ya. Iya Mas. Nah tadi dikatakan Mas Bowo ini ada 70 anggota yang aktif begitu ya. Dan 90 persen itu bergantung pada jasa terapis atau juga pijak gitu ya. Nah kalau perhatian dari dinas terkait dalam hal ini pemerintah dera Kabupaten Banyumas terkait dengan keberadaan 70 teman ini. Jadi seperti apakah pernah ada pembekalan atau pernah ada pelatihan atau seperti apa sebenarnya sejauh ini gitu. Sebenarnya kalau kerjasama dengan dinas sosial sih ya Alhamdulillah kita selalu ya. Sampai sekarang pun dinas sosial Alhamdulillah memberikan tempat kita untuk membuka usaha di situ. Bekerjasama dengan Basnas terus Mitra Kurir Langit dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah terbuka itu usaha pijak di situ. Kemudian setiap tahun ini sebenarnya mengadakan pelatihan pijak sebenarnya dari dinas sosial gitu sebenarnya. Dan ya Alhamdulillah sih untuk dinas sosial sih ya Alhamdulillah sangat berperan juga buat kita-kita gitu. Cuma saya harap sih kalau bisa lebih ya. Lebih, lebih. Dan tiap tahun, tiap bulan lebih. Oke tiap bulan gitu. Tapi mohon maaf ini Mas Bawa ya. Untuk teman-teman dari pertunian ini memang diproyeksikan terapis di jad sejauh ini atau sebenarnya ada bidang lain gitu yang sebenarnya bisa ditekuni? Nah itu dia Mas. Makanya waktu saya dulu di Wiataguna, dulu kan sebenarnya kalau Tunan Netra itu kan banyak yang pada bersekolah gitu ya. Ada yang penerbakan di namanya PSPN. PSPN ada di Temanggung, ada di Bandung. Waktu saya di Bandung. Di situ sebenarnya ada beberapa yang bisa dilakukan seperti broadcasting gitu ya. Komputer terus pijat siatsu, massas. Sekarang kalau di Bandung ada ini. Apa namanya itu Mas? Yang kopi itu Mas? Kopi. Yang keren ngeracek kopi itu. Dalgona. Oh bukan? Bukan. Oh barista? Iya gitu. Kalau di Bandung ada barista. Kemudian spa juga ada gitu. Nah. Ya ini maksudnya cuma kan. Apa ya? Momok di masyarakat sih Mas. Kadang-kadang kalau siapun kalau lewat bisa pijat teman. Oh itu artinya dari masyarakat pun masih ada yang suka memandang istilahnya? Ya. Begitu gitu ya? Banyakan seperti itu. Jadi ya sudah. Makanya kalau saya, kalau saya udah gak pilih-pilih. Saya, semua saya pelajarin semua. Pijat, lihat. Saya pelajarin, apa semua saya pelajarin. Komputer saya pelajarin, semua saya pelajarin semua. Baik Mas Bo, dipotong dulu ini ada yang ingin bergabung di 632. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore dengan siapa di mana? Dari Pak Taufik. Pak Taufik di? Banyumas. Banyumas? Ya. Oke, mau gue Pak Taufik ada yang ingin dibanyakan? Bagaimana cara untuk mendaftar sebagai anggota pertuni? Oh, cara mendaftar. Pasaratnya apa saja begitu? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Taufik di Banyumas, bagaimana cara mendaftar ini? Ya, langsung aja. Ya, langsung aja. Ya, untuk Pak Taufik. Ini Pak Taufik itu nanya-nanya. Sangat mudah Pak Taufik, datang aja langsung ke Jalan Patriot nomor 72B. Itu ya, ngumpul sama teman-teman lah, gitu main di situ kan. Itu kita setiap sebulan, kalau biasanya kalau sebelum COVID ya, setiap sebulan sekali di awal minggu kita adakan pertemuan gitu di situ, antaharisan dan sebagainya di situ. Nah, jadi mungkin kalau udah new normal ya, mungkin kita adakan juga. Terus syaratnya sangat mudah ya, cuma fotokopi KTP dan foto berwarna 2x3. Gitu, untuk dibuatkan kartu foto 2x3. Untuk kartu anggota mungkin ya? Ya, untuk dibuatkan kartu anggota di situ nanti. Gitu, sudah gitu aja. Semaranya setiap bulan membayar iuran aja sih, 5 ribu itu untuk 3 ribunya untuk konsumsi, 2 ribunya untuk kas pertuniannya gitu. Oke, baik begitu untuk Pak Taufik di Banyumas tadi ya. Oke, lanjut Mas Bo ini terkait dengan keberadaan teman-teman pertunian yang 70 orang ini. Kalau Mas Bo merasakan atau melihat, mengetahui gitu, sebenarnya potensi dari teman-teman ini ada yang ahli dalam hal lain kah? Iya. Cuma mungkin belum dikembangkan, belum digali atau seperti apa kalau Mas Bo melihat? Iya, menurut saya banyak potensi-potensi yang belum tergali secara serius gitu. Banyak teman-teman saya yang suka nyanyi juga banyak gitu ya. Terus ada juga nih teman saya player ya, Indra itu dia player pemain keyboard gitu. Origin, dia suka Origin Tunggal dan sebagainya. Ya sering dibanggil banget juga itu. Cuma kan ya kita masih auto didak semua gitu kan. Jadi belum ada tempat wadah khusus yang bisa menampung mereka dan menggodok terus menyalurkan gitu kan. Belum ada gitu, kami masih sendiri-sendiri. Nanti kalau dipanggil misalnya ada hajatan di mana, ya ayuh gitu ya. Ada 17-an apa ya ayuh gitu. Tapi kan nggak semua ngerti gitu. Kadang-kadang saya suka mengiklankan juga di Youtube saya. Kadang-kadang saya rekam, saya iklankan ya gitu. Promosikan juga teman-teman gitu. Oke, sebenarnya teman-teman bisa dan mau untuk belajar itu begitu ya. Mungkin selama ini kurang ada yang melihat potensi itu. Iya, saya sendiri pun. Saya kan setiap malam minggu itu saya juga suka perform juga di cafe. Jadi saya ngelatih, ya bukan ngelatih sih. Berlatih bersama sama teman-teman, ada tiga orang. Jadi kita buat band akustik gitu. Terus ada teman saya juga yang hobi ini, apa namanya? Ternak ayam. Itu juga ada gitu. Jadi ada yang hobi bertanam juga ada. Apa namanya? Nyangkul-nyangkul gitu. Bertani ya. Bertani ya. Ada juga gitu. Jadi sebenarnya ada cuma ya gitu kita nggak punya wadah sih mas gitu. Nggak ada yang membimbing kami yang membuat. Jadi ini hal yang serius loh. Yang bisa dikamujual gitu secara profesional itu yang belum. Sejauh ini dari institusi pendidikan misalnya. Dari kampus atau apa. Ada yang sudah pernah menawarkan pelatihan atau bantuan atau bimbingan? Sempat kemarin ya dari UMP. UMP Purwokerto sempat bekerja sama. Yaitu dia membuka pelatihan pijat. Tapi ya refleksi. Tapi yang bersertifikat. Kemudian ada ujiannya juga dari yang di tempat di Dinas Pendidikan. Sempat tapi ya pijat lagi. Pijat lagi. Pijat lagi gitu. Nah kalau beritahu nih Mas Bowo ya. Ini stigma masyarakat ini kan masih ada yang kurang apa ya. Memandang kalau teman-teman disabel gitu ya. Atau pertunian ini. Tadi dikatakan pijat gitu ya. Iya. Nah kalau Mas Bowo sendiri. Seperti apa begitu? Harapannya ke masyarakat yang masih memiliki stigma seperti itu? Ya memang gak bisa dipungkiri sih ya Mas ya. Kita juga gak harus apa ya sombong gue bersama. Memang gak bisa gitu sih ibaratnya. Jelas kalau saya sih inginnya diadakan sebuah workshop gitu. Karena sebelah ini sekarang kan sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 apa ya. Itu yang mengenai tentang hak-hak disabilitas untuk bisa bekerja, untuk berpolitik dan lain sebagainya. Saya sih inginnya kalau bisa sih mengumpulkan beberapa instansi gitu untuk perform gitu. Untuk apa memberikan contoh gitu ya. Gini loh cara tunan-netan untuk kalau bekerja tuh seperti ini misalnya. Maka misalnya mengaplikasikan komputer seperti ini gitu. Karena memang belum pada ngerti sih Mas gitu. Kalau saya pribadi pun banyak yang pada suka nanya-nanya gitu. Ini siapa yang upload ini siapa yang upload. Saya gak percaya semua orang gitu. Masa apa dibantu sama istrinya apalagi gitu gitu. Ya videonya. Tapi kalau mengedit sampai menguploadnya itu ya sendiri gitu. Itu yang stigma-stigma seperti itu yang belum bisa di masyarakat. Karena memang informasi juga kita belum secara menyeluruh sih gitu. Itu yang mungkin ya pelan-pelan sih gitu. Makanya dengan di acara seperti ini saya pengennya gitu. Suara disabilitas di RRI bisa memberikan informasi. Dan tadi Alhamdulillah ya ada beberapa yang nanya gitu. Bagus juga itu. Semoga ya dengan adanya acara ini bisa membantu lah. Bisa memberitahukan eksistensi teman-teman pertuni di Banyumas. Kalau ternyata mereka punya banyak potensi. Mungkin karena belum digali saja. Sehingga akhirnya ya. Ya itu Mas. Masyarakat belum banyak yang tahu begitu ya. Iya betul. Oke. Nah ini sering dengan akan masuknya ya. Atau sudah mulai-mulainya new normal atau tatangan kehidupan baru gitu ya. Kalau dari obrolan teman-teman pertuni sendiri. Apa langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya. Yang jelas kita akan mengikuti anjuran pemerintah ya jelas. Dengan new normal ini. Dengan ya kita menerapkan new normal itu. Seperti penggunaan masker. Terus kebersihan ya. Terutama kebersihan. Benar-benar kita perhatikan mungkin yang biasanya masuk ke ruangan. Gak pernah cuci ke celangan sekarang. Cucu ke celangan gitu. Terus kemudian kita harus memperhatikan. Benar-benar memperhatikan kebersihan sekarang. Karena itulah kunci utamanya disitu. Disiplin ya. Disiplin tentang kebersihan. Kemudian ya. Kalau saya sih pengen aja gitu cara. Kalau bisa pakai seragam kayak gitu. Kalau bisa. Biar rapih gitu semua teman-teman. Yang jelas ingin supaya para pelanggan bisa kembali percaya gitu. Semoga ya dalam waktu dekat sini. Baik. Mas Bowo. Kita asik ngobrol nih. Gak berasa ya. Iya. Oksesnya sudah mau habis nih. Iya. Gak salah. Mungkin di akhir kebersamaan kita nih Mas Bowo nih. Apa yang ingin disampaikan? Mewakili teman-teman Pertuni Banyumas. Baik ke pemerintah. Atau juga ke masyarakat. Atau ke tiga pihak lain. Banyumas. Untuk teman-teman saya. Yang para Tuna Netra. Di Banyumas ya. Khususnya buat teman-teman di Pertuni Banyumas. Ya. Jangan patah semangat ya. Harus tetap semangat dalam menghadapi hidup. Pokoknya kita strategil aja. Kita berjuang bersama. Kita gak sendirian. Kok banyak orang-orang baik disana yang mau bantu kita gitu ya. Dan mendoakan kita gitu. Jadi ayo kita semangat semua. Jangan menyerah. Pokoknya hadapi semua dengan sekuat tenaga ya. Doa jangan penting. Doa juga penting. Terus kemudian buat pemerintah, pemda. Atau beberapa pihak yang ingin membantu kami. Kami sangat berterima kasih. Dukungannya, doanya. Ya kami masih membutuhkan ya. Bantuan-bantuan. Gak cuma dengan sembako saja. Tapi banyak hal yang kami butuhkan gitu. Untuk bisa menghadapi new normal ini. Begitu. Oke. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah bantu dan mendoakan kami. Juga RRI ini yang selalu konsisten dengan kami ya disini. Ya. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih Mas Bo atas kadirannya di studio sore hari ini. Sudah berbagi pengalaman, berbagi inspirasi juga. Saya banyak sekali mendapat ini. Pelajaran-pelajaran. Yang selama ini saya tidak tahu ya. Setelah ketemu dengan Mas Bo. Ngobrol dengan Mas Bo. Banyak hal inspiratif yang bisa saya rai. Oke. Sukses terus untuk Mas Bo. Terima kasih Mas. Semoga semangat terus ya. Oke. Sukses. Tambah banyak viewers-nya. Amin. Subscriber-nya. Bobi menulisnya juga ya Mas Bo. Ya. Makasih terima kasih Mas Arya. Saya salut untuk Mas Bo. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Mas Bo. Dan terima kasih juga untuk anda pendengar yang sudah bergabung sore hari ini di Suara Dipabel RID Purwokerto. Sampai disini dan kembali berjumpa lagi di edisi Senin pekan depan. Akhirnya saya Arya Setia yang bertugas. Sampai jumpa lagi.